Halo guys, welcome back to my youtube channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana solusinya bila pasangan kita memungkit kesalahan masa lalu. Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana solusinya bila pasangan kita mengungkit kesalahan di masa lalu. Ini memang agak menjengkelkan sekaligus tidak mengenakan. Setiap kali ada perdebatan, pasangan selalu mengungkit-mungkit selalu membawa kesalahan yang pernah anda perbuat di masa silam. Padahal kesalahan ini sangat sepela sekali dan kejadiannya pun sudah sangat lama. Bila pasangan anda adalah tipe orang yang suka mengungkit kesalahan masa lalu maka sebaiknya sebagai langkah pertama bicarakanlah kembali dengan pasangan anda. Apakah ada yang masih mengganjal di hatinya? Untuk membicarakan hal ini, carilah waktu dan tempat yang pas ya. Sebab jika pasangan terus mengungkit anda ada kemungkinan bahwa sebenarnya dia belum ikhlas alias belum rela. atas kesalahan anda tersebut. Kemudian langkah kedua, minta maaflah sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Serta mintalah pengertian pasangan anda sampaikan bahwa anda merasa tidak nyaman. Bila pasangan terus mengungkit kesalahan yang telah lalu setiap kali anda berdua bertengkar. Lalu untuk yang ketiga, jangan langsung teramakan emosi ya. Cobalah untuk mengalah dulu. Adalah wajar. Jika setiap kali kesalahan kita diungkit. Rasanya kita ingin menaik pitam juga, karena situasi semacam ini memang sanggup menguji kesabaran loh. Tetapi bila anda sampai marah, hasilnya pun justru akan menambah masalah. Lebih baik kendalikan emosi anda sebaik mungkin, dan cobalah untuk berkompromi dengan cara mengalah. Maka keempat, bila memang sudah kelewatan, maka anda boleh menegur pasangan baik-baik. Bagaimanapun juga, kesalahan itu sudah lewat. Anda sudah meminta maaf. Anda akan memperbaiki diri, dan anda berdua pun sudah sepakat untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga adalah tepat, bila pasangan terus mengungkit kesalahan yang selalu anda sebagai pembenaran atau kesalahan. Hari ini, itulah yang perlu anda tegur ya. Terakhir, bila setelah pasangan ditegur, tetap tidak ada perubahan juga, maka sebaiknya anda meminta waktu untuk saling introspeksi diri. Berikan jarak antara anda berdua, bisa jadi jarak ini yang anda perlukan agar untuk menyadari kesalahan masing-masing, bahwa dalam berumah tangga ada masalah yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Dari dulu yang namanya mengungkit kesalahan itu, memang sesuatu yang tidak dapat dibenarkan ya. Jika suatu saat pasangan berbuat salah, kemudian kita memutuskan untuk memaafkan, ya sudah. Memang untuk seterusnya kesalahan ini tidak boleh dibawa-bawa lagi. Kita harus bisa move on dari pengalaman itu, sebagai suatu bentuk pelajaran bagi kita. Jika sedikit demi sedikit kesalahan ini terus kita ungkit, maka masalah akan semakin runyam. Persoalan sepele akan berubah menjadi keributan yang sangat besar. Karena itulah kita sendiri pun harus sabar, sadar, dan mau belajar dari kesalahan itu. Dari masa lalu, pasangan kita sampai saat ini kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana solusinya bila pasangan kita mengungkit masa lalu. Semoga menjadikan sedikit wawasan untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!